Jadwal Timnas U20 Indonesia kontra Timor Leste di kualifikasi Piala Asia U20 Timnas U20 Indonesia bakal kembali menjalani pertandingan di kualifikasi Piala Asia U20 2025 dengan melawan Timor Leste U20 yang akan dimainkan di Stadion Madia Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, Jumat 27 September, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, Jakarta, Timnas U20 Indonesia bakal kembali menjalani pertandingan di kualifikasi Piala Asia U20 2025 dengan melawan Timor Leste U20 yang akan dimainkan di Stadion Madia Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, Jumat 27 September, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, Indonesia dan Timor Leste. Sudah bertemu tiga kali sejak 2013. Dari tiga pertemuan itu, Garuda muda memenangi semua laga tersebut dengan mencetak 12 gol dan hanya kebobolan 2 gol. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di ASEAN U19 Bas Championship 2024 atau Piala AFF U19 2024, Juli, ketika Indonesia menang 6-2 pada babak fase grup. Selain laga antara Indonesia melawan Timor Leste, pada pukul 15 WIB juga akan tersaji laga antara Maladewa U20 melawan Yaman U20. Saat ini, Indonesia berada di puncak klasemen sementara grup F dengan tiga poin, unggul selisih gol atas Yaman yang berada di posisi kedua dengan koleksi poin sama dari 10 grup yang ada di kualifikasi. 10. Juara grup, lima runner-up terbaik, dan tuan rumah Cina akan melaju ke putaran final yang dimainkan pada 6 hingga 23 Februari 2025. Berikut jadwal lengkap laga kualifikasi Piala Asia U20 2025 hari ini. Jumat 27 September, Maladewa U20 versus Yaman U20, pukul 15 WIB Indonesia U20 versus Timor Leste U20, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jam tayang siaran langsung Timnas U20 Indonesia versus Timor Leste, tanding malam ini. Berikut ini jadwal jam tayang siaran langsung Timnas U20 Indonesia versus Timor Leste yang tanding malam ini, Jumat 27 September 2024. Pertandingan Timnas Indonesia U20 melawan Timnas Timor Leste U20 ini akan dilaksanakan di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Laga ini akan disiarkan secara langsung di saluran televisi nasional dan disiarkan melalui live streaming. Lantas jam berapa duel Timnas U20 Indonesia versus Timor Leste berlangsung, Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunperiangan.com, laga kedua grup F kualifikasi Piala Asia U. 20-2025 antara Indonesia versus Timor Leste akan berlangsung pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ada pun saluran televisi yang akan menyiarkan langsung adalah Indosiar atau SCTV. Sedangkan siaran live streaming bisa disaksikan melalui video. Kom dikabarkan, Timnas U20 Indonesia dipastikan bakal gaspol untuk meraih kemenangan saat melawan Timor Leste. Demi memperbesar peluang untuk lolos keputaran final Piala Asia U20 2025 pada laga perdana. Timnas U20 Indonesia mampu mengalahkan Maladewa dengan skor 4-0. Sementara, Timor Leste digilas Yaman dengan skor 1-3 di laga perdana. Kondisi tersebut membuat Kadek Arel dan kawan-kawan kini menempati puncak klasemen grup C dengan memiliki 3 poin, sementara Timor Leste berada di urutan ketiga dengan nir poin. Jika mampu mengalahkan Timor Leste, Timnas Indonesia akan selangkah lagi lolos keputaran final Piala Asia U20 2025. Sebab, 10 tim sebagai juara grup akan lolos langsung keputaran final. Selain itu, 5 tim sebagai runner-up terbaik juga akan lolos ke Piala Asia U20 2025 yang bakal digelar di Cina. Kini jelang laga melawan Timor Leste. Bet Timnas U20 Indonesia Kadek Arel mengaku siap memberikan yang terbaik. Meski memiliki waktu recovery yang lambat, hal itu tidak menjadi masalah baginya. Ya kebetulan tidak sih, karena besok, Red, hari ini, sudah kita recovery lagi. Ya ucap Kadek Arel dikutip dari bolasport.com Kita adalah pahlawan bangsa berlari di atas hijau lapangan Dengan semangat juang yang membarang, membawa harapan jutaan orang Dari Sabang sampai Merauke, di satu dalam satu tujuan Merah putih di dadah kita untuk kecayaan Indonesia Terima kasih telah menonton